Kecelakaan antara kereta api berantas dan truk tronton di jalan Madukoro, Semarang sempat membuat geger warga sekitar. Dua gerbong kereta api terbakar saat terjadi kecelakaan. Sampai saat ini, belum ada laporan soal korban jiwa akibat kecelakaan ini. Banyak, karena hari ini banyak kereta yang, kalau malam kan banyak kereta. Sementara tadi rangkaian ditarik di stasiun jerasa. Sambil tunggu ini diberpalkan bisa lewat, nanti diganti lukung itu untuk dilanjutkan kecelakaan. Atau ditawarkan untuk berumpang bisa mempindah ke genjaraan. Dan sementara kita koordinasi dengan kewilayahan, dengan kepolisian dan gamkar. Tadi sudah memadamkan api karena memang terbakar dan alhamdulillah padam. Kemudian ini teman-teman dari kepolisian juga sedang mengamankan. Dan alhamdulillah dari ASP atau masih ini sedarikannya aman, tidak ada korban dan penumpang hanya luka satu saja. Jadi yang loncat. Seorang saksi mengatakan, ban belakang truk tersangkut di rel kereta. Saat itu, posisi palang pintu kereta api belum ditutup. Sopir truk berusaha meminta tolong kepada petugas penjaga palang, namun tak sempat dikarenakan kereta sudah dekat. Tak berselang lama, datang kereta api berantas dari arah Jakarta, dan menabrak truk hingga terbakar dan terjepit di antara jembatan. Kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan soal penyebab terjadinya kebakaran. Diduga, kebakaran terjadi karena kepala truk berisi bahan bakar minyak. Sementara itu, petugas gabungan polisi dan KAI masih berusaha melakukan evakuasi terhadap badan kereta dan truk yang mengalami kecelakaan. Terima kasih telah menonton!